Salam, saudaraku indikasi Tuhan Yesus Kristus puji Tuhan Hari ini kita diberikan kesempatan sekali lagi oleh Tuhan Untuk menikmati hari baru pemberiannya Beriman Tuhan terambil dari Matus ke-13 ayat ke-55 dan ayat yang ke-56 demikian Bukankah ia ini anak tukang kayu? Jadi dari manakah diperolehnya semuanya itu? Saudaraku indikasi Tuhan Ada pepatan yang diperolehnya Fakta yang umum disampaikan setiap kali perkenalan Tak kenal maka tak sayang Perkenalan yang biasanya diawali dengan menyebut nama Lalu dilanjut menyampaikan latar belakang hidup Tujuannya agar mengenal lebih dalam dan akhirnya bisa mengerti Bagaimana bersikap dengan orang-orang tersebut dalam pergaulan Secara positif pepatan tersebut bermakna demikian Tetapi faktanya tidak melulu seperti itu Ada kalanya ketika orang mengenal lebih dalam dan mengetahui latar belakang kehidupan kita Yang ternyata apa? Yang ternyata seringkali orang-orang masih menjaga jarak dan menjauh daripada kita Padahal bisa saja orang tersebut sudah berubah karena pengalaman hidupnya Pengalaman yang demikian nampaknya yang dialami oleh Tuhan Yesus Bukan karena sejarah hidup kelam yang membuat dia Dijauhi oleh orang-orang dan menolak Tuhan Yesus Tetapi karena penilaian akan latar belakang hidup Yesus Yang mereka kenal yang menurut ukuran mereka tidak mungkin bisa memberikan pengajaran yang luar biasa hebatnya Penilaian umum yang berlaku ketika itu Orang bisa berbicara dan berkotbah dengan hebat jika berasal dari latar belakang pendidikan dan sosial yang baik Penilaian karena pengenalan seperti itu akhirnya membuat Yesus ditolak Dari pengalaman Tuhan Yesus kita diingatkan Bahwa ketika kita mengenal orang lain sampai mendalam Maka tantangan bagi kita adalah Tetap menilai positif sekalipun memiliki sejarah hidup yang kelam Ketika kita misalnya saat ini melihat orang yang kita kenal begitu baik Padahal memiliki masa lalu yang kelam Bisa saja orang tersebut telah banyak belajar dari masa hidupnya Dan kemudian berbalik menjadi baik Maka tidak pantas bagi kita untuk menolak dan menjauhi orang-orang tersebut Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa Amin Mari kita berdoa Tuhan ajar kami untuk mengenal sesama kami Karena dengan mengenal kami saling menyayangi, mengasihi, dan mendoakan Tolonglah kami agar kami seperti umat Tuhan pada masa-masa perdana Sehingga iman kami semakin hari diteguhkan hanya karena Engkau Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Tuhan Yesus Kristus kami berdoa